Tu-wa-ga-pat Anda sedang mendengarkan The Bernhard Farad Show Edar Maradesa Bernhard Farad Apa kabar Edar? Baik dong Alhamdulillah Udah lama ya kita gak ketemu ya? Karena sibuk Jadi gak pernah ngitung berapa lama kali Alhamdulillah sibuk Masih ada aktivitas lah ya? Harus dong Nah jujur gue bingung nih Memperkenalkan Edar Maradesa nih Karena Edar Maradesa yang gue tau Pengajar iya, MC iya Freelancer handal gitu Jadi apa sih sebenernya Edar Maradesa tuh Kalau bisa ngeklaim diri lo sendiri Atau menjelaskan diri lo dalam Simple-nya tuh apa Edar? Siapa? Kalau gue bilang diri gue Maksudnya statusnya sebagai independent worker sih sebenernya Apa itu independent worker? Independent worker tuh Maksudnya itu udah terikat dengan sistem yang dibuat oleh perusahaan lain Maksudnya gue gak kerja di bawah perusahaan lain Jadi bener-bener ngelakuin hal yang gue bikin sendiri Ya gak sih? Ya kayak bapak-bapak lah Oke Independent worker Nah itu kata-kata yang memang baru lo buat di tahun-tahun ini Karena gue belum pernah mendengar kata-kata itu Oh iya Dari Edar Maradesa Atau dari kapan lo memakai kata-kata independent worker? Udah lama sih sebenernya Udah lama Cuman untuk ngejelasin ke orang Itu orang lebih pahamnya freelancer kan Orang lebih pahamnya freelancer Jadi lo mau bikin orang gak paham ya? Bukan bikin orang gak paham Tapi bahasa lain dari freelancer Sebenernya independent worker menurut gue Jadi gue lebih senangnya dibilang independent worker sih Lebih profesional aja bahasanya gitu Jadi apa yang lagi lo persiapkan sekarang? Dan sekarang kegiatan lo dulu deh Sebelum lo persiapkan Mungkin kegiatan lo tuh sekarang apa? Alhamdulillah gitu ya Maksudnya di 2020 itu udah mulai banyak hal yang Lebih terspesifik Dibanding tahun-tahun sebelumnya Itu kayak masih mencoba banyak hal Dan gak apa-apa kan Sebenernya kalau kita nyobain banyak hal Untuk tau Pada akhirnya kita tuh senang dimana Dan mana yang bener-bener Bisa lebih membuat kita jadi lebih baik Jadi kalau misalnya sekarang Aktivitas gue adalah Fokus ke public speaking itu sendiri Nah public speaking itu kan banyak banget ya MC juga public speaking Terus sebagai trainer Atau public speaking coach Juga itu bagian dari public speaking Jadi kalau bisa dibilang saat ini Aktivitas gue adalah sebagai public speaking coach MC dan Sedang mengembangkan usaha Eder ini gue kenal sebagai freelancer sejati MC itu banyak Di Indonesia banyak Di dunia banyak Apalagi di Jakarta juga banyak kan Bener gak? Kalau gue salah coba lo koreksi gue ya Kalau lo liat deh di Jakarta Selatan aja nih Karena tempat kita Jakarta Selatan Ada berapa banyak sih MC? Waduh Tumpah mohon maaf Tapi banyak banget kan ya? Banyak banget Maksudnya lebih spesifik juga Kalau ke wedding juga banyak banget Dan terus bertumbuh gak sih Dan terus bertumbuh orang yang pengen jadi MC Karena Sebegitu bagusnya Maksudnya dalam artian Lo kerja sebentar Duitnya langsung cair Iya Gitu Dan Ya Ya itu Nah Kenapa gue tertarik untuk ngundang Eder? Karena ceritanya nih unik banget Kenapa nih? Lo dari Gorontalo ya? Iya Dari Gorontalo Dimana lo merantau ke Jakarta Sekarang umur lo 28 Iya mau 29 Gue 91 sih 91 91 Iya 2 Masa lo lupa sih Saya gak pernah menyetung Nah Dari Gorontalo umur berapa? 2013 tepatnya sih 2013 berarti 22 Kira-kira Iya pokoknya lulus kuliah tuh 2221 lah ya 2122 ya Iya Oke Soalnya nih Ben Gue tuh gak Lupa sama hal-hal seperti itu Kayaknya itu banyak banget yang harus Lo keren Iya Oke But let's say umur 22 Which is lo udah lulus kuliah ya? Lo udah lulus kuliah langsung ke Jakarta? Belum sih sebenarnya Prosesnya juga Lumayan Karena Harus minta izin sama orang tua dulu Gitu Ya di Sulawesi itu kan Sebenernya Salah satu Salah satu Salah satu kebanggaan Dari orang tua itu Ketika anaknya lulus kuliah Dan jadi PNS Oke Jadi orang tua pengennya jadi PNS? Dan kuliah lo waktu itu jurusannya apa? Teknik informatika Teknik informatika Sistem informasi Iya Gitu Oke Jadi gak munafik Di Sulawesi Banyak banget Banyak banget teman-teman Teman-teman gue Yang memang ketika mereka lulus kuliah Pengennya masuk PNS Gak tau Karena di pikiran mereka adalah PNS itu suatu menjanjikan Yang masa depannya udah aman Gitu Oke Karena ada Karena ada uang pensiun Tapi orang tua PNS? Gak Orang tua bukan PNS? Cuma pengen anaknya jadi PNS? Keinginan yang tidak terungkap Oke Karena banyak dukungan dari keluarga lainnya Dari ring 1, ring 2, ring 3 Sampai akhirnya orang tua pengennya seperti itu Tidaknya dibalik doa orang tua Setiap malam pasti anakku jadi PNS Iya Tapi tidak spesifik Kayak harus yang seperti apa Seperti apa Seperti apanya gitu Cuman kan dari gue pribadi Gak tau kenapa Kayak Ada satu yang Ada satu yang Yang Bergejolak itu pengen ke Jakarta Oke Pertama kali Lo tau kota Jakarta itu dari mana? Sebenernya waktu Studi tour kali ya Bahasanya Lo pernah studi tour? Jadi waktu kuliah semester 5 itu Kita ada studi tour Dan itu ke Jakarta Oke Ke Jakarta Terus ngeliat kehidupannya seperti apa di Jakarta Meskipun cuma 1-2 hari Ngerasain vibe-nya Vibesnya seperti apa gitu kan Tapi Lagi-lagi Karena Itu pertama kali lo tau Jakarta? Iya bener Oke Maksudnya Bukan tau Bukan tau secara pengetahuan Tapi tau secara liat langsung Iya bener Oke Jadi kan sebenernya Kalau gue pribadi itu ben Kalau mau melakukan sesuatu itu Selalu ada persiapan Nah Sebelum ke Jakarta pun Gue sudah mempersiapkan itu gitu Maksudnya Gue punya Gue punya Ijasa dalam Dalam tanah kutip Sarjana Kalaupun nanti Gue pengen Nyari duit lewat Kantoran Gue bisa menggunakan Si ijasa ini Lo ngomongnya apa? Pas ke Jakarta Lo mau nyari kerja Atau lo ngomongnya apa? Nah Gue bilang ke orang tua Itu gue mau jadi artis Spesifik ya? Bener kan? Besar orang tua lo ngomong apa? Karena gini Karena gini Sebenernya gini ya Karena waktu kuliah itu Kan semester 2 Semester 2 Semester 3 itu Gue udah biasa nyari duit sendiri ya Maksudnya gue Alhamdulillah itu Gue dapat beasiswa Dari semester 2 sampai akhir Gitu Terus Di semester 2 itu Juga gue Bukan ditawarin gue Apply untuk Jadi penyiar radio Dan diterima Nggak terima langsung sih Sebenernya Sempat Gagal Terus akhirnya Mereka panggil lagi Jadi penyiar radio Terus tahun berikutnya Jadi presenter TV Ditawarin Jadi pembaca Di Gorontalo Di Gorontalo Jadi pembaca berita Jadi aktivitas kuliah gue itu Sebagai Anak Sistem informasi Teknik informatika Bisa dibilang Itu cuman 25% Perhatian gue Ke situ Oke 75% nya Ke public speaking Oke Jadi lo suka dunia public speaking Itu sejak kuliah lah Sejak kuliah Sebelum kuliah enggak ya? Belum ya? Belum tertarik banget sih Karena yang namanya Percaya diri itu Ternyata Membuat gue Agak takut Untuk tampil Di depan Publik Oke Itu Dan menurut lo Saat lo pertama kali Di Jakarta Bukan menurut lo sih Dari pengalaman lo Lo ngapain? Langsung cari kerja kah? Atau gimana? Iya Jadi kan sebenernya Dulu tuh masih jaman twitter ya Masih jaman twitter Nah sebenernya Waktu masih di kampung itu Gue udah apply di netv Karena waktu itu kan netv Lagi open Recruitment Banyak banget Di jaman 2013 Kalau gak salah gitu ya Terus Lo berharap jadi apa? Reporter? Presenter? Gue gak berharap jadi apa Yang gue berharap Gue masuk disitu Mau jadi amapun Yang masuk aja Berarti lo keinginan lo mau kerja Jadi besoknya Hari besoknya itu Bukan ke netv dulu Sebenernya Jadi ke trans Iya bener Jadi ke trans Karena waktu itu Di twitter Lagi ada info Casting Nah Perjalanan Perjalanan stripping casting Gue Stripping casting itu Kalau orang kan Stripping syuting ya Maksudnya Hari ini syuting Apa jam Berapa nya Gue casting coy Jadi misalnya lo gak dibayar gitu kan Oke Nah itu ke trans dulu Karena ada Ada info casting Kayak program apa Waktu itu gue lupa Terus Akhirnya Kesana Dan ketemu teman-teman gue Yang sampai saat ini Masih berteman Sekosan kita bareng Oke Ya lagi-lagi Dari situ Enggak Dapat Sama sekali gak dapat Lo casting berapa kali sih? Wah bisa dibilang Banyak banget sih ya Dua tahun pertama di Jakarta Itu gue stripping casting banget Yang sehari itu bisa 3-4 kali Dalam Sehari Dalam sehari Dengan modal Lo gak tau jalan Lo naik transportasi umum Enggak Tapi lo bawa modal berapa tuh? Dari Gorontalo tuh Uang lo bawa berapa? Karena 3-4 kali stripping casting Lo juga capek Lo butuh nyewa Lo butuh Tempat tinggal Lo butuh makan Itu bawa berapa deh Jadi waktu itu Kalau gak salah Gue dikasih 5 juta Sama nyokap Habis dalam waktu Sama nyokap itu 5 juta Gue gak tau Udah lupa banget sebenernya Habis dalam waktu Berapa lama Dan Itu kayak udah uang tiket Dan tempat tinggal kan Gue gak bayar sebenernya Tempat tinggal gue gak bayar Cuma paling patungan Patungan apalah gitu Kalau kita pengen beli apa Beli apa Jadi Waktu Masuk ke 2 tahun Jadi kan Bokap tuh punya target ya 3 tahun Dia bilang gitu Kalau gak dapet balik Oh jadi lu dikasih Target deadline nih Iya ada deadline 3 tahun mau gak sukses Balik gitu Gak dapet apa yang lu pengen Balik Tapi bokap Bokap lu baik juga 3 tahun tuh lama Iya Gue gak tau itu Udah hampir D3 Jadi Di tahun ke 2 itu Ketika nyokap bilang Mama sama papa harus Mutusin Uang jajan Kan gue udah mikir deh Lu mau makan gimana gitu kan Tapi 2 tahun itu Lu hanya stripping casting aja Ada yang goal sih Maksudnya ada yang goal Tapi belum pernah jadi main talent Hanya figuran Figuran Dan temennya figuran Lu bayang gak sih Kayak Temennya figuran itu gimana Misalnya ini main talentnya nih Shooting kan Terus Terus harus ada aktivitas Di belakang Ben Entah itu dibalik pohon Atau apa Dan itu gue Lu pohonnya Enggak Maksudnya dibalik itu Jadi kayak ada bayangan Lu gimana cara nge Dan lu bahkan Kadang gak keshoot dong berarti Banyak banget Dan lu gimana Kayak Gue telepon nyokap Itu definisi temennya figuran ya Kadang lu gak keshoot ya Cuma bayangkanan doang Iya gitu Yang penting ada aktivitas aja Di belakang Sesedih gitu Terus kayak lu gimana sih Orang kampung ke kota Terus ngomong Aku mau syuting hari ini Nyokap kan seneng banget Ngetel TV Kalau sinyanya Berantakan Bokak bantuin Prabowo Itu dibenerin Eh pas tayang Anaknya kagak keliatan Tapi bayangannya ada Ya kayak gitu lah Oke Itu dapet itu Setelah berapa lama Dari japan Gue gak hitung Sekalo misalnya Mereka butuh aja Gak sih kalo misalnya casting itu Bukan untuk jadi figuran Tapi castingnya untuk jadi main talent kan Atau jadi talent maksud gue Iya jadi talent Nah figuran itu sebenernya tawaran Jadi setelahnya gitu ya Jadi iya maksudnya Kita kenal nih dengan agensi-agensi Gitu kan Lo building network disitu ya Iya Oke Nah oke Lo mau gak jadi ini Jadi ini Jadi ini Bayarannya berapa Bayarannya 25 ribu Karena cuma dibayar nasi kotak Terus kayak kita Jadi gak uang ya Kita harus Apalagi kalo iklan ya Kalo iklan tuh kan Biasanya syutingnya mereka tuh Kayak jam 7 pagi ya Jangan jam 7 Kita harus standby sebelum subuh Kadang itu kita Baru dapet bagian Lewat Syuting itu jam 10 Jam 11 Entah kita kayak Aduh entah nungguin main talentnya Main talentnya berlagu Lo bakal ketemu sama orang-orang yang kayak gitu Artisnya berlagu Atau misalnya kayak kena macet apa Terus kita dari Sebelum subuh udah standby Dan itu gue gak pernah publish Ke social media gue gitu Karena Iya Tapi lo berani publish Di bareng hantara show ya Iya Karena Iya nanya gitu Oke Jadi sebenernya yang beban tuh Bukan gue doang Nyokap juga beban Karena kan nyokap itu Suka sering banget Hampir tiap hari ada pertanyaan Dari tante-tante gue Misalnya keluarga besar Terutama yang suka nanya Eh dari tuh kok masih nyusahin nih Gitu katanya Banyak kata-kata kayak gitu Sering banget gitu kan Masih nyusahin Udah lulus Bukan kerja Malah nyusahin Gini 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 Nah bagusnya nyokapnya itu Eh nyokap gue itu Hatinya besar Dia tau banget Anaknya dan dia tau banget Gue salut banget sama orang tua Bagaimana untuk Untuk mencapai sesuatu Sesuatu prosesnya panjang gitu kan Oke Maksudnya dalam tanda kutip Gini loh ben Anak kampung Yang bisa dibilang Tidak pernah tinggal di Jakarta Terus tidak punya keilmuan Tentang bagaimana Membangunnya Tuk disini Gak punya keluarga Terus mau bertahan hidup disini Yang temen-temen gue itu Udah pulang kampung Semua Dua tahun Dua tahun Stripping Untuk Casting Dan lo Belum dapet Dapet main role Apa yang bikin lo stay Mimpi sih Mimpi Iya Dan gimana cara Dapetin mimpinya Karena mimpi itu kan Sebenernya gue udah setting Dari sebelum Berangkat kesini Jadi Gue tuh selalu percaya Sama yang namanya Mimpi Jadi waktu Kalau gue ceritain masalah mimpi Waktu masih Masih SMP Zaman di rumah gue itu Masih TV hitam putih ya Itu Gue udah punya mimpi Gue pengen jadi Seseorang yang tampil di TV Gue gak cuman pengen Ditonton Tapi gue Gue gak cuman pengen Jadi penonton Tapi gue pengen ditonton And it's happened Waktu gue kuliah Di SMA Gue punya mimpi Pengen jadi penyiar radio Oke Kayak penyiar radio itu Keren banget Meskipun lo gak dilihat orang Dan lo dapetin itu Dan mimpi gue itu Terjadi di kuliah Jadi penyiar radio Jadi TV presenter Nah bagi gue Mimpi itu kayak doa Menurut gue Dan mimpi itu Dan si doa itu Yang nanti akan Membimbing kita Menuju ke apa yang kita pengen Oke Cuman kan kita gak tau ya Cara Menggapai mimpi itu gimana Bukan Cara di atas Memberikan Memberikan mimpinya Seperti apa Terus akhirnya Nah satu hal yang bikin gue yakin Kenapa pengen ke Jakarta Karena menurut gue Disini tempat bawa kumpulnya Orang-orang Yang ahli Di bidang yang gue pengen Misalnya MC itu Part of entertainment Ya gak Bagian dari Dunia Atau business entertainment Entertainment Industry Ya gak sih Oke Tapi belum ke MC nya nih Iya Maksud gue Dua tahun Namun di Jakarta Lo memimpikan Lo menjadi seorang artis Yang dikenal Talent Main talent Gitu lah ya Jangan boro-boro Pemeran utama lah Pemeran pembantu pun gak apa Tapi talentnya Gitu kan bukan figurannya Dua tahun Akhirnya lo di cut kan Si uangnya itu Dari orang tua Terus Lo ngapain Gimana Sebelum kita ke MC Nah akhirnya disitu Kalau bisa dibilang Kayak titik balik Gue untuk Untuk lebih fokus lagi Jadi Dimasuk tahun ketiga Di Jakarta Gue tuh mulai mikir gini Dan gue tahun itu Cuma stripping Itu aja Lo gak ngapa-ngapain lagi Ada sih Maksudnya gabung ke Komuntas Komuntas Public speaking Jadi sempat gabung Komuntas nya 360 itu Punyanya Punyanya Valentino Jebret Simen Juntak Oke Itulah Nah Masuk tahun ketiga Itu gue udah mulai mikir Jadi Ngapain gue ngelakuin hal Yang tidak ada Di diri gue Dan kenapa Gue tidak melakukan hal Yang sudah ada Di diri gue Tinggal gue kembangin Oke Which is public speaking Nah akhirnya disitu Titik balik gue Untuk fokus ke Public speaking Sebagai MC Di tahun ketiga Di tahun ketiga Iya Nah di tahun ketiga Udah mulai fokus Udah mulai Bangun Bangun networking Sama orang-orang Jadi Gue itu Gue itu Nyari orang itu Lewat sosial media Misalnya Gue pengen ketemu dia Gue DM Lo nelfonin ke Angga sih Jadi lewat itu Kayak misalnya Sesimpel kayak Assalamualaikum Saya Darumara Desa Saya tertarik Saya terinspirasi Dengan 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 kata-katanya Mas A, B, C Mas ini Gitu Kapan-kapan Boleh doang ketemu Pengen sharing-sharing Gimana sih caranya A, B, C, D Begitu Terus Hal lain yang gue lakukan adalah Cari komunitas Oke Komunitas Job pertama lo jadi MC apa? Di sini ya Nah Job pertama gue jadi MC Adalah MC yang gue bikin sendiri Acaranya Acaranya lo bikin sendiri Kalau bisa dibilang gini Kalau bisa Oke gini Jadi lu tidak di hire around Kalau mau ngumpulin portfolio lah Jadi gini sih Kalau gue bisa bilang gini Gue selalu Gue selalu lempar Pertanyaan ke Teman-teman yang ikut seminar Gue bilang gini Kalian menjadi orang Yang waiting something Atau creating something Oke Iya kan Nah kalau gue pilih create something Oke Karena menunggu itu Membusankan Itu acara apa sih Dan? Waktu itu Waktu itu Lo mungkin mengulang tahunkan diri dulu Bukan Jadi Waktu itu Gue gabung di remaja masjid Pondok Indah Oke Nah Gemak generasi muda Maci terdia Pondok Indah Jadi Disitu Gue Mengajukan diri Untuk jadi Generasi muda Bagian dari Mereka Nah disitu Kita creating program Kebetulan di bulan Pomadon Oke Dan gue bilang MC-nya gue Lu yang Yang mengajukan Iya Karena program itu gue yang bikin Oke Oke Jadi Dari situ Gue coba Kumpulin portfolio Foto Dari situ Dari situ Ada beberapa tawaran Gitu Kapan Tawaran paid job Itu Lo berapa kali MC Dapat paid job Kayaknya gue baru bisa bilang Secara profesional Itu 2016 deh Berarti Sudah berapa kali MC Setahun 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 Gue memutuskan Untuk fokus ke public speaking Kan 2013 13 14 Itu kan Gue Masih simpang siur 15 Lo fokus ke MC Dan 16 Baru Dapat bayaran pertama Sebagai MC Bisa dibilang As a professional As a professional MC Kalau dulu kan Berapapun dibayar Oke Ambil Yang pertama kali dibayarnya Kapan 2019 Sudah pernah dibayar Itu acara apa Acara apa ya Gue lupa ben Dan dapetnya dari mana Dari yang punya event Eventnya nyenawarin Lo karena pernah lihat MC MC yang lo bikin-bikin sendiri Itu Event yang gue bikin Berapa kali lo bikin-bikin event Sampai dapet Job pertama Yang bayarannya Berapapun terserah Dulu gue juga tergabung Di Salah satu Lembaga Terus Kita bikin event Seminar Seminar seribu guru Jadi kita menghadirkan Seribu guru dalam satu hari Di ruangan Dan mereka itu dapat pelatihan Dari Dari Trenernya Dan gue sebagai MC-nya Oke Tapi sebagai bagian dari Kreator Eventnya juga Oke Dan tadi Eder membedakan nih Kan tadi MC dibayar Terserah Berarti terserah Minimal berapa Gak tau Terserah mereka Pokoknya Masih bungkus pun Diterima aja Karena di pikiran gue Yang penting gue Dapat event Pasertahun Lo gitu aja Terus Dan saat Lo Menyedihkan Itu perjuangan orang Gue rasa Menyedihkan Ya Gapapa dong Maksudnya Kalau lo mengumpulkan Portfolio Dan lo percaya diri lo Disitu Lo punya dream baru Yang selain artis Lo juga Udah 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 Tidak Bergantung Kepada orang tua Lagi kan Disitu kan Dan Tidak bergantung Secara penuh Secara Tapi masih disupport Boleh kepepet Ngomong Iya dong Oke Nah terus Abis itu Lo ngomong Professional MC Itu saat dibayar Berapa Atau indikator lain Selain dibayar Itu apa Lo ngomong Professional MC Itu Menurut gue Kalau ngomongin Bayaran secara Profesional itu Ketika Kita bisa ngebedain Antara Cost Value Sama Price Gitu kan Jadi Kalau dulu kan Gue gak pernah ngitung Costing gue berapa Bahkan bisa dibilang Minus kan Ketika Ketika Misalnya mereka bayar Kalau dibandingkan Dengan apa yang gue keluarin Gitu loh Nah Gue mulai dibayar Profesional itu 2016 Ketika gue punya Price Jadi Ada untung Disitu Oke Gitu Ada untung Nah Jadi sebelumnya gak untung ya Karena lo ngomong Itu Gue gak mikir itu malah Gak mikir untung Atau enggak Yang penting Kayak ada duit masuk Padahal Kalau dihitung-hitung lagi Flashback ke belakang Ternyata pengeluarnya Lebih banyak Oke Oke Nah SEMC juga kan Sebenernya Kalau misalnya Kita membuat pikir Secara bisnis Gitu Bisnis biasa Kan Ada hitung-hitungan Bisnisnya juga Iya gak sih Betul Ada hitung-hitungan Bisnisnya juga Kayak berapa yang lo keluarin Dan lain-lain Terus Value yang lo punya Mau dihargai berapa Gitu Jadi Itu baru mulai Kepikiran di 2016 Dan itu lo dibayar Berapa tuh Waktu itu Pertama kali Profesional Gue harus bilang Iya dong Sharing dong Biar online juga bisa Terinspirasi Waduh Uhhh Sampai jumpa Sampai jumpa